Kejari Balikpapan membantah anggapan penghentian penyidikan dugaan korupsi di PT KKT yang diajukan oleh Aruki, LP3HI, dan Alma Saki Biru. Kasus yang bergulir sejak 2021 ini disebut mereka seolah mandek. Namun Kejari menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan. Kasih intelijen Kejari Balikpapan, Yudi Arianto Trisantosa, menegaskan bahwa belum ada surat penghentian penyidikan SP3 dikeluarkan terkait kasus ini. Belum ada SP3 itu. Yang saya tahu, masih belum ada SP3. Jadi prosesnya masih berlangsung, masih berjalan, karena pengumpulan alat bukti itu perlu untuk menentukan tindak pidana, ujar Yudi. Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Yudi, proses penyidikan kasus korupsi ini masih berjalan sesuai prosedur. Penyidik saat ini fokus mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Alurnya, prosesnya ada beberapa tahapan, tidak bisa sembarangan. Kalau dihentikan, setahu saya belum ada surat penghentian, jelasnya. Yudi menambahkan bahwa tim penyidik masih bekerja keras untuk mendapatkan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-fakta, dan memang ada jeda waktu dalam proses ini, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa Kejari sudah mulai berkonsultasi dengan pihak yang melakukan perhitungan kerugian negara, yang menjadi salah satu kunci dalam menetapkan tindak pidana. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk perhitungan kerugian negara, ungkap Yudi. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia, Aruki, EP3HI, dan Almas Saki Biru mengajukan pra-peradilan atas dugaan korupsi di PT Kaltim Karyangau Terminal, KKT, Balikpapan. Mereka memprotes lambatnya proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan yang belum menetapkan tersangka, meski penyelidikan sudah dimulai sejak 2021. Permohonan pra-peradilan ini diajukan untuk mengevaluasi apakah penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan secara sah. Sidang Perdana Pra-peradilan pada Senin, 14 Oktober 2024, DPN Balikpapan ditunda hingga Rabu, 16 Oktober 2024, karena Kejari Balikpapan belum siap memberi jawaban. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!